Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kerasi menu enak dari bahan ayam Langsung aja siapin paha ayam, saya pakai setengah kilogram ya Boleh pakai bagian yang lainnya Lalu tambahkan kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh Kaldu jamurnya 1 sendok teh Lalu garam 1 sendok teh Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh Tepung kanji saya pakai 1 sendok makan Tepung berasnya saya pakai 2 sendok makan Kemudian aduk sampai merata Boleh tambahkan sedikit air ya teman-teman Oke seperti ini hasilnya sudah merata Kemudian panaskan minyak Disini saya pakai Cosmo Pen dari Stain Cookware ya Wajan yang super cakep banget Terima kasih telah menonton Jangan lupa dibalik Biar matangnya merata ya Oke lanjut masak sampai berwarna kecoklatan Setelah itu kita boleh angka dan tiriskan Ini hasilnya Lanjut potong potong Lanjut potong potong Ini ada cabai merah kering Saya pakai 1 genggam aja ya Secukupnya Boleh pakai cabai fresh ya teman-teman Atau boleh dikombinasi Sesuaikan aja dengan selera Kemudian ada bawang merah Kemudian ada bawang merah Saya juga pakainya itu segenggam aja Langsung diiris-iris tipis Kemudian ada bawang putih Saya pakai 5 siung Diiris-iris tipis juga Lalu goreng bawang merahnya Sampai berwarna kecoklatan Terima kasih telah menonton! Kemudian bawang putihnya juga digoreng ya teman-teman Lanjut goreng cabai keringnya Sebentar aja ya Lalu angkat Kemudian siapkan chopper Di sini saya pakai Mitochiba yang CH100 Masukkan Bahan yang udah digoreng tadi ya Ada bawang merah Bawang putih Dan juga Cabai kering Karena warna cabainya Kurang cantik Jadi saya tambahkan cabai segar ya Sama-sama udah digoreng tadi Cuma 2 buah Teman-teman Kalau mau tambah Boleh Sesuaikan aja dengan selera Kemudian kita akan tambahkan Ada garam setengah sendok teh Kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh Lalu ada gula pasirnya setengah sendok teh Dan air asam jawa Kurang lebih 50 mili ya Kemudian kita akan tutup Dan langsung proses sampai halus Chopper Mitochiba ini Membantu menghaluskan Bahan-bahan di dapur Seperti bumbu, daging, ayam Dengan sangat cepat banget Oke Seperti ini dia hasilnya Kemudian tumis Dalam minyak panas ya Disini saya pakai wok pen platinum Dari Stain Cookware Tumis sampai bumbunya harum Untuk minyak Kalau teman-teman gak suka banyak minyak Boleh dikurang ya Ini aromanya udah wangi banget Kita boleh masukkan ayamnya Lalu aduk-aduk sampai merata Asli aromanya tuh gurih banget Oke Setelah matang Ayam sambal goreng yang enak banget Siap untuk disajikan Sangat mudah banget kan Cara masak menu hari ini Semoga informasi ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Terima kasih kunjungannya